selamat menikmati sebetulnya gini, kalau kita lihat pada hasil, memang kan hasilnya imbang, kosong-kosong tapi kalau kita cermati ya bagaimana pertandingan ini berjalan sebetulnya pertandingan ini sangat menarik apalagi saya juga melihat bahwa disinilah letak bagaimana para pemain Indonesia punya sinergi yang saya lihat juga lebih cair dan lebih bagus ketimbang pemain-pemain Palestina memang kalau kita amati dari sejak, katakanlah fluid dibunyikan, sampai dengan menit ke-10, kedua tim ini masih mencari-cari masih mencari-cari cara belum ada sebuah pakem serangan atau pakem perkembangan permainan yang dikembangkan oleh masing-masing tim, keduanya masih menunggu sepertinya cuma masalahnya kita lihat juga pada komposisi bagaimana STY menerapkan strategi 442 ya, artinya dia juga kan dengan harapan, dengan strategi seperti itu mereka lebih punya kesempatan atau mereka punya inisiatif untuk memulai serangan nah ini juga sebetulnya sudah diantisipasi oleh para, oleh staf kepelatihannya Palestina mereka begitu tahu atau katakanlah mereka juga sepertinya juga mulai hati-hati melihat perkembangan sepak bola Indonesia belakangan ini akhirnya mereka juga tidak menerapkan gaya permainan yang menyerang justru mereka lebih bermain ke middle block middle block mereka memang sangat kuat didukung oleh fisik-fisik yang juga sangat bagus sehingga penempatan posisi pemain strategi yang diterapkan itu adalah 4-5-1 mereka tahu sekali bahwa mereka harus menguasai sebetulnya lini tengah cuma dengan lini tengah Indonesia yang jumlahnya 4 kemudian disitu juga ada kombinasi yang menarik sebetulnya dari ini ya Rafael Rafael Strik dengan Dimas Derajat saya melihat bahwa chemistry antara kedua pemain walaupun ya interaksi antara kedua pemain ini juga baru dilakukan tapi justru mereka lebih bagus bermain ketimbang komposisi antara Dendi Sulistiawan dengan Dimas beberapa kali Rafael Strik juga memberikan passing-passing yang juga hampir bisa dikonversi oleh Dimas Derajat maupun Marcelino nah ini juga kan terlihat bahwa apa yang di kemudian dipercaya oleh STY untuk menaturalisasi seperti pemain seperti Rafael Strik saya pikir ada alasannya gitu loh bro karena selama ini kan kita boleh dibilang kita kan punya kekurangan pada finishing touch di depan finishing touch kita memang sampai pertandingan ini belum belum kelihatan membaik gitu loh bro walaupun memang ada percobaan-percobaan tapi belum menghasilkan apa-apa gitu loh oke ini kan kita lihat tadi banyak sekali ya peluang dari Indonesia mencetak ke gawang tetapi hampir semuanya dijagalkan oleh keeper dari Palestina ini keepernya emang canggih ya sebetulnya gini saya sih melihat tidak melihat bahwa peran keeper begitu bagus dalam pertandingan ini tapi bagaimana pemain-pemain Palestina ini cepat sekali melakukan blocking itu yang saya perhatikan ya ketika pemain Indonesia mendapatkan ruang tembak itu mereka sudah bisa memblok jadi bola-bola itu tidak nyampe ke depan gawang tidak nyampe untuk berhadapan dengan keeper karena mereka sudah di blocking duluan tendangan dari Marcelino kemudian tendangan dari Dimas Drajat tendangan dari Jakob Sayuri semua dimentahkan oleh blocking-blocking pemain itu jadi sebetulnya inilah yang kita harapkan bisa dilakukan oleh back-back Indonesia juga bagaimana mereka punya antisipasi dan ini ya boleh dibilang kecepatan untuk melakukan blocking-blocking apabila pemain lawan terlihat akan mencoba melakukan shooting itu yang terlihat saya perhatikan di situ bahwa gaya permainan Palestina yang mungkin saya sih melihatnya Palestina bukan lagi gaya bermain dari Asia Barat tapi lebih kecenderungannya ke Eropa gaya permainan mereka penempatan-penempatan posisi kemudian mereka juga bermain dengan gaya-gaya yang mungkin lebih efektif tapi yang saya perhatikan di pertanyaan ini adalah bagaimana progres dari pemain-pemain Indonesia progres dari kemistri antar pemain jadi saya jarang sekali di pertanyaan ini melihat kesalahan-kesalahan umpan yang dilakukan pemain Indonesia sebetulnya itu hampir tidak ada ini adalah progres yang sangat bagus ini kan ini kan mestinya kalau menurut saya kalau keepernya kurang cukup PAW juga minimal 1-0 aja sih dapat mestinya seharusnya karena peluang peluang Indonesia mencetak gol itu jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Palestina betul memang sepanjang babak pertama saya mencatat ada sekitar 6 peluang yang hampir menjadi gol peluang-peluang dari Dimas Derajat dari Rafael Strik dari Yaakob Sayuri itu semua mentah oleh barisan belakang Palestina yang cepat sekali menutup ruang tapi memang progres pertandingan sendiri itu mencapai puncak itu justru terjadi di babak kedua ketika Palestina sudah meninggalkan atau sudah mulai berani atau pede untuk juga mulai memilih up serangan disitu baru pertandingan menjadi lebih seru karena lagi-lagi kita melihat bahwa ini kan sejatinya ya pemain-pemain Indonesia ini dites dari semua lini lini depan lini tengah maupun lini belakang di babak kedua lini belakang banyak mendapat percobaan-percobaan dari para pemain-pemain Palestina walaupun memang dari segi efektivitas serangan karena mereka juga lebih sering banyak mengandalkan pemain-pemain bola atas disitu ada Elkan Bagot yang masih bisa menutup dan Rizky Rido juga yang cepat bisa menutup itu jadi mentah tapi apa yang dilakukan oleh Palestina ini adalah sebagai bentuk warningnya bahwa gaya permainan Eropa gaya permainan bola atas mengandalkan umpan-umpan lambung itu sangat mungkin terjadi pada saat Indonesia berlagak di Piala Asia nanti itu loh jadi ini semacam pelatihan semacam latihan bertanding yang bagus bagi Indonesia betul betul dan saya mencermati ya dari pemain-pemain yang semua diturunkan terutama di babak pertama itu tidak ada yang buruk bermainnya itu yang saya agak kaget juga ya bahwa semua pemain chemistry-nya begitu dapat terutama yang saya cermati sih itu ya perkembangan di depannya karena tandem antara Rafael dengan Dimas itu sebetulnya sudah dapat chemistry-nya cuma memang pada saat finishing aja yang jadi masalah Dimas tinggal berhadapan dengan keeper juga kan masih bisa di block oleh keepernya karena kebetulan dia juga diapit oleh beberapa pemain Rafael juga punya shoot on goal satu gitu loh ketika dia juga mencoba dengan tendangan kaki kiri shoot on goal itu tepat ada di posisi keeper sayangnya gitu loh nah cuma memang kalau kita perhatikan di babak pertama ketika apa masih di babak di lapangan tengah masih ada Marcelino masih ada Ricky Kamwayam Mark Lock dan Jakob Sayuri disini saya melihat bahwa efektivitas atau intensitas serangan Indonesia lebih banyak dilakukan di tengah karena disini peran Mark Lock sangat kuat pada saat mereka melakukan build up serangan dan di babak pertama Mark Lock memang banyak berperan sebagai penyerang atau gelandang serang sementara untuk gelandang bertahan lebih banyak diperankan oleh Ricky Kamwayam nah berbeda ketika di babak kedua Ivar Jenner masuk kemudian ada terjadi pergantian posisi Mark Lock menjadi gelandang bertahan dan Ivar Jenner sebetulnya berusaha diplot ya mungkin ini adalah cara STI untuk memplot suksesi suksesi di lapangan tengah Mark Lock yang kita tahu usianya juga sudah cukup lumayan sudah di atas 30 tentu kan dia juga harus punya backup untuk masa depan disini saya juga melihat bahwa ada upaya untuk memberikan kepercayaan kepada Ivar Jenner untuk menjadi suksesornya Mark Lock sebagai pemain di gelandang tengah gitu loh bro nah sayangnya memang karena menit bermain juga belum begitu banyak yang bisa diterima oleh Ivar Jenner kemudian posisi saat itu juga intensitas serangan dari kedua tim juga sudah semakin ini ya semakin frekuensinya semakin sering jadi memang belum terlihat Ivar Jenner punya kontribusi yang terlihat ya pada pertandingan ini bro kalau tadi disebut bahwa tidak ada yang salah ya tidak ada pemain Indonesia yang bermain jelek lah ada gak pemain yang istimewa terjadi di laga ini saya sih melihat pada Mark Lock ya Mark Lock tuh memang boleh dibilang di babak pertama dia aliran serangan itu sangat-sangat bagus ya dia ini kenapa Mark Lock bisa melakukan itu artinya dia bisa lebih banyak berkonsentrasi untuk melakukan serangan membuild up serangan karena disitu ada Riki Kambuaya Riki Kambuaya juga untuk memback up lapangan tengah sebagai gelandang bertahan dia juga bisa bisa ini ya bisa memotong kalau misalkan terjadi transisi permainan jadi Mark Lock lebih punya konsentrasi lebih fokus untuk membuild up serangan itu bagus sekali sebetulnya dan disini juga kalau kita cermati dari lini per lini bagaimana Elkan Bagot juga dengan Rizky Ridho ini juga sepertinya ini kombinasi yang juga sudah mulai kelihatan nih ini calonnya calon bahwa mereka bisa menjadi katakanlah squad utama nanti di Indonesia masa-masa depan karena kedua pemain ini masing-masing usianya masih 21 dan 20 tahun gitu loh ini sangat-sangat mungkin dan chemistry antara mereka sudah dapat gitu loh jadi kenapa Jordi Ahmad juga tidak diturunkan karena STI melihat bahwa kedua pemain ini masih performnya masih bagus jadi dengan kedua pemain ini tanpa Jordi Ahmad harus turun itu juga sudah sudah cukup gitu loh ini ini saya melihat disitu dan tentu saja Asnawi ya lagi-lagi Asnawi luar biasa bermain juga di sisi kanan ya bagaimana dia juga bisa menutup pergerakan pemain Palestina dia juga sudah membit up serangan juga dari sisi kanan juga bagus nah cuma memang disini dalam pertandingan antara Palestina Indonesia kali ini ada pergeseran dari fokus serangan Indonesia fokus serangan Indonesia tidak lagi banyak bermain di sisi sayap justru yang banyak bermain adalah di tengah karena disitu ada Marcelino ada Mark Klopp gitu loh jadi saya juga agak mengagetkan ya kenapa kok kesannya jadi efektivitas serangan di sayap itu tidak terlalu ini tidak terlalu sering ya bisa jadi karena STI melihat bahwa apabila bangunan serangan dari sayap kemudian dilakukan crossing bola ke atas postur masalahnya disitu jadi STI sepertinya melihat bahwa peluang justru banyak melalui tembakan-tembakan di luar kotak penalti dan itu bisa dilakukan oleh Marcelino dengan bagus gitu loh dan ada 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 peluang artinya disitu peluang untuk menciptakan gol dari luar kotak penalti sebetulnya ada gitu oke sebelum laga itu STI bilang bahwa laga melawan Palestine ini akan menggunakan total football apakah ini kelihatan bro ya kan total football filosofi total football kan sepertinya gini ya yang saya ketahui dari apa yang dilakukan oleh apa Linus Michel ketika menemukan format total football di tahun 70-an itu bagaimana sebuah tim ketika bermain mereka seperti roda yang berjalan semua harus seperti rantai yang saling terikat gitu loh jadi ketika permainan ini kan tidak permainan sepak bola ini kan sebetulnya memanfaatkan ruang-ruang yang ada gitu loh nah ketika pemain-pemain yang ada di lapangan entah dalam posisi sebagai back pemain tengah atau pemain striker ketika dia bisa memanfaatkan ruang dia bisa bisa apa menjadi ancaman itu yang 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 saya ketahui dari total football gitu loh jadi semua pemain tidak ada posisi-posisi yang baku dalam hal ini ya walaupun penempatan penempatan di awal spesialisasi itu ada pemain tengah pemain belakang dan pemain depan tapi ketika mereka punya peluang untuk melakukan penetrasi di depan memanfaatkan ruang yang terbuka siapapun itu harus bisa masuk ke dalam dalam ruang itu untuk memanfaatkan gitu loh itu makanya kalau apa total football yang dilakukan oleh Belanda memang terlihat bahwa tidak ada pemain yang sebetulnya punya posisi yang pasti karena semua pemain harus punya katakanlah kualifikasi untuk bermain menyerang dan bermain bertahan kualifikasi itu harus sama gitu loh ya saya lihat beberapa kesempatan gitu ya makhluk ada di belakang jadi kayak back gitu beberapa kesempatan lagi L kan udah di depan padahal ini bukan dalam kondisi apa misalnya kendangan sudut atau ya dalam kondisi yang istimewa tapi ini dalam permainan biasa tiba-tiba L kan udah di depan makhluk jadi back di belakang apakah itu bagian dari total football yang disiapkan oleh Sintayu ya memang kalau filosofi total football ada pemanfaat bagaimana pemain ini ya secara cermat memanfaatkan ruang memanfaatkan ruang itu yang menjadi inti dari filosofi total football jadi tidak heran kalau makhluk kemudian karena dia juga melihat bahwa posisi di belakang ini kosong karena pemain-pemain lain pemain-pemain back lain sudah memanfaatkan ruang untuk melakukan penetrasi di depan dia yang harus punya sense of ini ya krisis gitu loh sense of krisis bagaimana dia melihat bahwa ini sebagai sebuah ancaman kalau terjadi permainan transisi dia turun begitu pun L kan L kan ketika melihat bahwa ini ada potensi gue bisa memanfaatkan ruang untuk bisa mendapatkan peluang dia masuk gitu loh jadi itu posisi-posisinya menjadi lebih cair pada saat memanfaatkan ruang tadi gitu loh bro bro mengenai skema permainan dan juga pemain-pemain yang diturunkan melawan Palestina ini ada gak sebuah apa ya niatan dari Sintayong ini untuk mengecoh Argentina besok wah udah pake tim yang ini aja nih biar gak bisa dilihat nih pemain-pemain kita nih sama pelatihnya dari apa ya tim kepelatihan dari Argentina contoh Jordi Amat gak diturunkan beberapa pemain yang biasanya jadi pemain utama kan banyak yang tidak diturunkan juga apakah itu ada bagian dari itu saya rasa tidak ya karena biar bagian manapun Argentina masih melihat secara objektif bahwa kekuatan Indonesia ini boleh dibilang belum se-level mereka terkecuali ini adalah pertandingan misalkan yang akan dihadapi oleh Argentina adalah Inggris atau yang akan dihadapi oleh Argentina misalkan Belanda Perancis itu mungkin berbeda treatmentnya tapi ini kan Indonesia yang boleh dibilang perkembangan sepakbolanya juga baru akhir-akhir ini aja ada kelihatan menggeliat jadi saya pikir apa yang dilakukan STI sebetulnya bukan untuk melakukan kata-kata menipu dalam tanah kutip mengecok Argentina tapi bagaimana dia menemukan formula yang paling tepat untuk siap di event-event lain nah sekalian dia juga sebetulnya melihat potensi para pemain satu persatu nah kalau saya melihat bahwa komposisi yang diturunkan oleh STI di babak pertama maupun di babak kedua saya pikir ini adalah komposisi-komposisi pemain-pemain yang sebetulnya secara objektif memang pantas ada di timnas kita kadang-kadang pengen lihat Jordi main kok ini Jordi gak ada apakah ini artinya pemain kelas keduanya ternyata bukan tapi saya pikir gini juga kenapa juga Jordi simpati nama itu tidak turun bisa jadi mereka lebih dipersiapkan untuk melawan Argentina nanti karena pastinya serangan dari Argentina intensitasnya dan kualitasnya pasti akan lebih bagus daripada Palestina disini yang ingin dimanfaatkan oleh STI adalah pengalaman dari mereka berdua pengalaman dari pemain-pemain yang biasa bertemu dengan pemain-pemain yang punya kualitas juga bagus kualitas yang biasa mereka temui di Eropa makanya mungkin juga Jordi Ahmad tidak turun hari ini pada saat pada saatnya nanti mengawal Argentina dia baru akan dicurunkan gitu loh bro saya agak ini ya apa namanya agak terganggu dengan penampilan Sadil ya yang terlalu banyak membawa bola sendiri dan bukannya segera dioper ke teman-temannya yang lain ada komentar gak bro ya memang ada beberapa kali ya Sadil keterlihat ini ya goyangannya apakah ini perlu atau tidak ya tentu kalau kita lihat sih sebetulnya kalau memang itu dilakukan memang karena ada sesuatu yang katakanlah dia ruangnya sudah mulai tertutup dia berusaha mengecoh dengan gayanya supaya dia juga memberikan kesempatan pemain lain untuk masuk itu sih gak ada masalah gitu loh tapi kalau misalkan ini akhirnya menjadi mendelay pertandingan itu kan kurang bagus ya sebetulnya tapi memang penampilan khususnya Witan kemudian Sadilandani memang dan Ivan Tiener juga belum kelihatan di pertandingan ini gitu loh justru tampilnya Edo ketika menggantikan Arhan itu bagus gitu loh Edo bisa menutup peran dari Arhan dan salah satu kelebihannya Edo ya yang mungkin tidak dimiliki oleh Arhan ketika dia melakukan cross crossing dari Edo itu lebih akurat ketimbang Arhan saya melihat seperti itu jadi ketika Edo mengirimkan umpan itu potensi bahaya buat pertahanan Palestina itu bisa terjadi loh sebetulnya jadi ini juga kan sebuah perkembangan yang menarik bahwa pemain yang katakanlah underrated kata-kata seperti Edo itu bisa tampil lumayan dan cukup bagus dan bisa menutup ruang yang ditinggalkan oleh Arhan untuk dia memberikan memperlihatkan potensinya itu bagus menurut saya ya bro percewa gak dengan hasil seri seperti ini poinnya cuman bertambah 1,77 kalau tidak salah artinya juga tidak bisa menggeser ranking Indonesia dari 149 ke 148 karena tidak cukup kalau misalnya Indonesia menang bisa sih berbukar tempat dengan kalau tidak salah Libanon atau mana kalau melihat hasil dan melihat dari objektivitas pertandingan saya kecewa karena Indonesia lebih punya potensi untuk bisa mengalahkan Palestina sebetulnya Indonesia di sejak babak pertama paling tidak ada 6 peluang Palestina tidak ada satu pun peluang di babak pertama dan itu semua mentah sayang sekali nah ini ada persoalan-persoalan yang belum bisa katakanlah yang masih menjadi PR juga untuk bagaimana punya efektivitas menciptakan goal sebagusnya memang sebaiknya satu peluang satu goal itu adalah sesuatu yang sangat istimewa sayang sekali itu bisa tidak bisa terjadi kalau pun misalnya dari dua peluang terjadi satu goal sudah tiga goal kita dapat ya ya kan sekitar ada enam di babak pertama saja oke sobat itulah obrolan kita mengenilah ke Indonesia melawan Palestina yang berakhir kacamata kosong-kosong seri tidak ada goal kalau menurut sobat sendiri sebenarnya ini permainan seperti apa sih bagus atau enggak atau keren atau enggak silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu obrolan kita kita lanjut video yang datang sampai jumpa bye thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati